bab 9 kita lanjutkan dengan pembahasan dari 9.2 ya ini mengenai deret tak terhingga nah untuk deret tak terhingga ini yang mau kita lakukan nanti adalah memeriksa konvergenan suatu deret dan bila mungkin nanti kita mau menghitung jumlahnya oke, nah jadi kalau yang sebelumnya tadi itu kan mengenai barisan tak terhingga jadi disana juga kita tadi sudah meriksa apakah suatu barisan itu konvergen atau tidak dan kita juga bisa menghitung jumlahnya oke, ingat bahwa kita bisa menghitung jumlahnya hanya jika deret, sorry, hanya jika barisan tersebut konvergen, nanti deret juga demikian jadi hanya bisa dihitung jumlahnya kalau deret itu konvergen, oke kita lihat dulu kalau begitu nah kenapa kita menggunakan yang namanya deret tak terhingga nah pada saat-saat tertentu kita akan menggunakan konsep dari deret tak terhingga untuk menentukan hampiran dari suatu fungsi oke, hampiran dari suatu fungsi contohnya kita mau menentukan nilai sin x oke, menentukan nilai sin x nah, kalau dia x-nya sama dengan 0 hampir sama dengan 0 maka kita bisa melihat dengan hampiran bahwa sin x itu hampir sama dengan x tapi dengan catatan x-nya hampir sama dengan 0 oke, nah kalau gitu si siapa namanya hampiran ini hampiran ini akan mendekati nilai yang paling tepat apabila semakin banyak turunan yang terlibat di dalam fungsi tersebut nah, dalam hal ini kita gunakan gunakan turunan ke-2 dan turunan yang ke-3 sehingga kita bisa dapatkan hampiran yang lebih baik mungkin kalian bertanya dari mana datangnya rumus untuk menentukan hampiran ini sedikit saya jelaskan mengenai deret Tyler terlebih dulu saya akan butuh catatan oke nah, kita mau bahas dulu sedikit mengenai deret Tyler oke nah, deret Tyler itu diberikan sebagai berikut rumusnya ini ya bahwa sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga f pangkat n a per n faktorial di kali x kurang a pangkat n nah, ini dapat digunakan untuk menentukan hampiran dari suatu deret oke, dari suatu deret so tadi diberikan fungsinya itu adalah si ini ya siapa namanya sin x ya sin x oke efeksinya itu adalah sin x sekarang kita ke kita mau jabarkan sin x ini dalam bentuk deret oke sin x mau kita jabarkan dalam bentuk deret dalam bentuk deret untuk apa untuk mencari hampirannya cari hampirannya artinya gini kita gak pake nilai yang diberikan oleh fungsi tersebut secara langsung tapi kita pengen liat nilai yang paling mendekati gitu jadi makanya kita cari itu hampirannya so kita expand dulu si fx sama dengan sin x ini dengan menggunakan deret tyler biar mudah saya pake tabel disini jadi saya tuliskan saja untuk n dari 0 1, 2, dan 3 kemudian saya punya f ke n dari x tentu saja kalau turunan ke 0 dari suatu fx itu merupakan fungsi tersebut fungsinya belum diapapain masih fungsi yang asli so saya masukkan sin x next untuk turunan kedua untuk turunan kedua dari fx saya turunkan saja fungsi yang sebelumnya tadi jadi turunan dari sin x merupakan cos x oke nah untuk turunan sorry itu bukan turunan kedua ya turunan pertama n nya 1 f x gitu ya nah untuk turunan kedua jadi f terus 2 gitu kan turunan kedua dari si fx ini saya turunkan saja turunan pertama tadi turunan dari cos diberikan oleh negatif sin x oke negatif sin x nah lanjut lagi berarti saya turunkan negatif sin x ini sehingga saya punya negatif cos x oke nah supaya lebih convenient saya gunakan biar nanti tinggal di substitusi f ke n dari 0 turun ke n dari f 0 oke maksud saya kamu substitusi aja x nya ini sama 0 dari kolom yang sebelah kiri so sin x untuk x sama dengan 0 tentu diberikan oleh 0 ya kan terus cos x untuk x sama dengan 0 dan dulu diberikan oleh 1 negatif negatif sin x ini jadinya apa nih 0 ya oke jadinya 0 terus udah gitu yang ini negatif 1 lalu dilanjut dengan ini ya tadi kita punya di rumus ada n faktorial 0 faktorial kita tahu hasilnya adalah 1 1 faktorial 1 yang ini 2 faktorial ya sama dengan 2 3 faktorial 6 ya oke seperti demikian jadi dengan merujuk pada tabel tersebut hampiran untuk fx sama dengan sin x itu boleh ditentukan oleh suatu deret yang diberikan sebagai berikut jadi ini sama dengan kan gitu kan untuk n sama dengan 0 kebetulan karena udah ada pengali 0 disini kamu mau ignore nilai yang lainnya gak masalah karena akan hasilnya sama dengan 0 gitu kan ininya kan jadinya 0 nih 0 per n faktorial dikali x kurang a tangkat n sebelum kesana a nya disini berarti kita gunakan 0 dong ya karena kan disini f ke n untuk 0 oke so a nya adalah 0 oke ini untuk yang di n sama dengan 0 dilanjut dengan n yang sama dengan 1 so untuk n yang sama dengan 1 f n nya apa 1 kan ya n faktorial nya 1 oke dikali dengan x kurang a x kurang 0 itu adalah x nantinya kan tapi saya tulis aja biar nanti gak lupa baru pangkat n nya adalah pangkat 1 nanti di baris selanjutnya kita rapiin ya terus udah gitu ditambahkan gitu kan f ke berapa nih ini 0 ini 1 berarti kedua f kedua tadi dia jadinya 0 oke terus udah gitu dibagi dengan ini sebenernya gak usah ditulis lagi juga gak apa-apa ya karena nanti kalaupun kita ignore nilainya akan jadi sama dengan 0 oke dilanjut dengan kita kan si yang ini pada saat n sama dengan 3 so kita punya negatif 1 dibagi 6 negatif 1 dibagi 6 itu x kurang a pangkat n berarti x kurang 0 pangkat berapa nih ini 1 ini 2 yang ini 3 berarti x kurang 0 pangkat 3 oke kita hanya sampai turunan ketiga kalau mau dilanjutkan boleh-boleh aja tapi saya tadi sesuai dengan yang dibahas disana kita sampai turunan kedua dan turunan ketiga sekarang kita rapiin di baris selanjutnya apa yang kita punya so ini otomatis 0 yang ini apa x ya oke yang ini juga tadi 0 yang ini jadi negatif 1 per 6 x pangkat 3 mau dilanjut lagi silahkan ini nanti jadinya tambah titik-titik dan apa namanya tergantung mau sampai turunan keberapa tapi tadi kita sampai dengan turunan yang kedua dan turunan yang ketiga mari kita lihat slide-nya tadi mana slide-nya biar lebih jelas kayaknya saya bikin samping kayak gini oke ini ya tadi ya sama dengan nah ini so kita bisa katakan bahwa hampiran untuk sin x ya hampiran untuk sin x makanya tandanya gini bukan sama dengan tapi hampir sama dengan x dikurang yang tadi x pangkat 3 per 6 oke x dikurang x pangkat 3 per 6 nah dari situlah datangnya ya rumusnya ya nanti kalau kalian bertanya-tanya kalau misalnya dilanjutkan deretmu ini tadi kita bisa tunjukkan bahwa sin x itu sama dengan gitu kan ya ini dia saya gedein dulu kayaknya saya butuh layar yang besar oke here you go sin x itu kalau dilanjutin dengan menggunakan konsep dari deretah hingga itu bakalan sama dengan x kurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial gitu kan nah tandanya tadi berganti-ganti negatif positif ini negatif positif oke dan ini dilanjutkan lagi dengan bilangan-bilangan lainnya kebetulan karena tandanya bergantian ada tanda negatif ada tanda positif jadi tanda titik 3 nya jadi 2 kali muncul gitu ya oke tanda titik 3 nya jadi 2 kali muncul nah dan perhatikan bahwa ini tadi kan karena hampiran kita pakai tanda hampir sama dengan tapi kalau di dalam deret kita nggak pakai hampir sama dengan lagi kita sudah pakai tanda sama dengan oke kita sudah bisa pakai tanda sama dengan itu ya oke next nah sekarang pertanyaan selanjutnya apa arti penjumlahan dari deret yang diberikan ini tadi dan bagaimana mengetahui jumlah tersebut ada oke nah secara umum kalau misalnya ada AN sebagai bilangan real untuk setiap N bilangan alami dan kita punya yang namanya penjumlahan dari A1 A2 A3 dan seterusnya ini bisa kita tentukan jumlahnya bukan berarti kamu jumlahin satu-satu enggak tapi ada konsep yang membuat kita bisa menentukan jumlah dari deret tak terhingga ini tadi kita lihat dulu kalau gitu untuk deret tak terhingga ini ya bentuk penjumlahannya tadi sudah disebutkan di depan ada A1 tambah A2 A3 A4 A5 dan seterusnya itu bisa ditulis sebagai suatu penjumlahan dengan notasi sigma sigma dari kan gitu ya AN N berjalan dari 1 sampai dengan tak hingga harusnya sudah cukup familiar dengan notasi sigma ini oke ini jadi samanya artinya ini dengan yang ini oke penjabaran dari notasi sigma ini adalah yang ini tadi nah itu dia ya oke terus berbicara tentang deret yang tadi sudah diberikan kita bisa menentukan jumlah parsialnya yang dimaksud dengan jumlah parsial itu tergantung di mana berhenti indeksnya terakhir jadi kalau kita katakan jumlah dari suatu deret itu S1 berarti kita berhenti di suku 1 S1 sama dengan A1 kalau jumlah parsial untuk S2 kita berhenti sama dengan suku kedua A1 tambah A2 kalau S3 berarti A1 tambah A2 tambah A3 demikian seterusnya kalau kita berhenti di suku ke N maka kita punya suku kita punya jumlah parsial yang dinotasikan dengan S N yang sama dengan A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai dengan berakhir di A N oke berakhir di A N perhatikan bahwa S1 S2 S3 dan seterusnya sampai dengan S N ini juga akan membentuk barisan yang kita notasikan dengan yang ini ingat ya notasi barisan tadi pakai ini ya pakai kurung-kurawal oke pakai kurung-kurawal oke dari situ kita ke konsep mengenai bagaimana memaknai deret nah perhatikan di sini kalau suatu barisan S N ini tadi konvergen ke S ya suatu barisan S N ini tadi konvergen ke S maka deret tersebut dikatakan konvergen ke S dan kita bisa mendepinisikan jumlah dari deret tersebut ya yang di kasih sebagai yang ini tadi si sigma AN N dari 1 sampai dengan T hingga sebagai penjumlahan dari A1 A2 A3 dan seterusnya sampai T hingga sebagai suatu limit dari S N dan N ini menuju T hingga itulah yang kita namai tadi dengan S oke kita namai dengan si S nah di sini dikatakan bahwa bilangan S disebut sebagai jumlah dari deret tersebut oke jadi kesimpulannya gini kalau misalnya parsial-parsial tadi barisan-barisan parsial itu tadi konvergen kita bisa pastikan bahwa jumlahnya pun akan menjadi konvergen berarti ada nilainya gitu tapi kalau misalnya parsial-parsialnya itu divergen tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa jumlahnya pun akan di per iya divergen oke jadi sekarang kita mau lihat deret itu sendiri ada deret aritematika dan ada deret geometri nah untuk deret geometri di diberikan sebagai berikut ya bentuknya jadi rumusnya itu a r a r pangkat n kurang 1 a nya tidak boleh sama dengan 0 dan r nya tidak boleh sama dengan 1 oke nah yang seperti ini punya jumlah parsial yang dinotasikan oleh sn sama dengan a dikali 1 dikurang r pangkat n per 1 dikurang r tapi ini khusus kalau misalnya r nya itu lebih dari 1 ya kalau yang ini r nya lebih dari 1 oke mutlaknya ya bukan hanya r nya doang mutlaknya r itu lebih dari 1 apa yang terjadi kalau misalnya mutlak r nya itu kecil dari 1 nah apabila mutlak r nya kecil dari 1 itu nanti perhatikan bahwa r pangkat n itu untuk n menuju tak hingga tentu dia jadi 0 kan maksud saya gini mutlak r kecil dari 1 ini misalnya r nya yang digunakan itu setengah r yang digunakan sama dengan setengah oke untuk yang mutlak r kecil dari 1 maksudnya gini kalau misalnya kita pakai r nya itu sama dengan setengah r nya sama dengan setengah ya kan otomatis limit n menuju tak hingga untuk r pangkat n 1 per 2 kalau kamu pangkatkan dengan tak hingga hasilnya jadi 0 kan ya enggak oke jadi setiap kali mutlak dari r itu kecil dari 1 ataupun berupa pecahan ya ingat kalau dia kecil dari 1 mutlak dari r itu kecil dari 1 ataupun berupa pecahan r pangkat n n menuju tak hingga n nya yang besar ya tadi ya ini bakalan hasilnya jadi 0 nah inilah sebabnya ini kalau misalnya jadi 0 otomatis dia jadi gini kan a dikali 1 per 1 kurang r ya kan jadi rumus akhirnya sn sama dengan a per 1 dikurang r nah ini ini yang kita gunakan untuk yang mutlak r nya kecil dari 1 apa yang terjadi kalau misalnya mutlak r nya itu lebih dari negatif 1 ataupun r nya itu sama dengan negatif 1 kalau terjadi demikian ya kan barisan itu sorry deret itu divergen kalau divergen yaudah kita gak bisa nentuin jumlahnya artinya tidak ada nilainya jadinya jumlahnya itu kan gitu kan oke nah itu dia deret geometri lalu sebagai contoh diantaranya ini nomor 1 ya kalau diberikan sigma dari 1 per 2 pangkat n n berjalan dari 1 sampai tahingga perhatikan disini bahwa a nya itu sama dengan 1 per 2 tau dari mana masukin aja n nya sama dengan 1 1 per 2 otomatis kan gitu kan terus r nya apa r nya ini adalah 1 per 2 juga ya gak tau dari mana r nya akan 1 per 2 ya masukin kalau misalnya n nya sama dengan 2 tentu dia jadi 1 per 2 pangkat 2 ya kan perbandingan antara suku pertama dengan suku kedua itu kita dapetin hasilnya adalah si r ya oke lebih jelasnya gini ya a 1 tadi adalah 1 per 2 a 2 nya berarti 1 per 2 pangkat 2 1 per 4 ya kan bandingkan a 2 terhadap a 1 kalau mau cari r nya bisa juga pakai ini berarti 1 per 4 dibagi 1 per 2 ya kan 1 per 4 dibagi 1 per 2 berarti ya ini kalau misalnya 1 per 2 1 per 4 jadi 2 per 1 1 per 2 juga kan ini kan dengan ini 1 per 2 oke bisa juga seperti itu menentukan r nya oke kalau gitu s nya apa ya enggak s nya apa s nya itu jumlah dari si deret ini apa itu yang tadi pakai rumus yang pakai r kecil dari 1 mutlak r kecil dari 1 a per 1 kurang r sama dengan 1 per 2 dibagi 1 dikurang 1 per 2 1 kurang 1 per 2 sama dengan setengah setengah bagi setengah hasilnya adalah 1 gitu ya jadi enggak bukan dihitung 1 per 1 jumlahnya berapa enggak cukup menggunakan rumus yang tadi sudah diberikan di depan ini tadi oke next saya punya contoh lagi kalau yang satu ini adalah deret geometri cukup pertamanya diberikan oleh a sama dengan min 1 ataupun a 1 boleh juga ya kalian tulis sama dengan negatif 1 a 2 nya apa dong tentu min 1 pangkat 2 sama dengan 1 sebenarnya ini berganti-gantian kan min 1 1 min 1 1 min 1 1 oke nah r nya ini a 2 per a 1 itu sama dengan min 1 inilah barisan yang dipergen deret yang dipergen maksud saya deret yang dipergen yang kamu enggak bisa nentuin jumlahnya jadi kalau misalnya ditanya S nya apa gitu kan ataupun sigma dari si min 1 pangkat N N berjalan dari 1 sampai dengan T hingga hasilnya apa tidak ada enggak bisa dijawab ini gitu karena dia deret yang dipergen ngeliatnya dari mana ngeliat dari R nya ini tadi iya kan oke next ada soal lagi nah soalnya kayak gini nih berapa luasnya oke berapa luasnya yang seperti ini kita bisa kerjain caranya itu adalah oke kayaknya saya butuh coret coret atau gak apa-apa disini aja nah ini kan gini ini satu persegi ini satu persegi misalkan kita anggap keseluruhan ini L nya ini sama dengan satu unit L nya ini sama dengan satu oke satu-satuan satu unit lah ya kita bilang secara keseluruhan tapi yang diminta itu cuman daerah yang diwarnai dengan warna biru yang warna biru yang warna biru yang warna biru dan kalau kalian perhatikan yang warna biru ini berupa sebuah segitiga yang semakin lama akan semakin mengecil tentu dengan satu rasio yang konstan ya makin lama makin mengecil dengan rasio yang konstan nah untuk bagian yang paling luar ini dulu segitiga yang paling luar ini dulu ini sama dengan seperberapanya ini ya sebenarnya kita bisa konsepkan bahwa kalau kesini dia kan ini setengahnya nih setengahnya gitu ya saya coret-coret aja dulu dah oke sorry ini harusnya kayak gini kayak gini ini tentu seperempatnya ini seperempatnya ini seperempatnya ini seperempatnya yang seperempat ini kamu bagi dua lagi sehingga kamu tahu bahwa bagian ini saya kasih nama A A1 lah ya A1 nya sama dengan 1 per D8 datangnya dari mana karena ini dibagi 4 segitiga segi 4 mu ini dibagi 4 kemudian dibagi 2 lagi dia bagi 4 tadi seperempat bagi 2 lagi berarti sepere 8 oke nah itu untuk A1 nya ya ini saya hapus lagi kalau gitu wah nggak bisa dihapus nih oh bisa oke nah sekarang kita ke A2 nya A2 nya yang ini nih saya ambil oke A2 nya disitu terlihat bahwa dia merupakan setengah bagian dari si A1 nya ya nggak bisa dibayangkan ini kan sebenarnya setengah bagian dari A1 nya kan so it equals to setengah dikali seperempat 8 1 per 6 11 ya toh nah terus ke A3 nya A3 nya ini apa dibagi 2 lagi dari si A2 nya so this is A3 dimana A3 nya ini adalah 1 per 2 bagian dari si A2 yang diberikan oleh 1 per 16 berapa itu 1 per 3 2 oke ini merupakan deret geometri A nya sama dengan 1 per 8 R nya sama dengan apa setengah ya udah tau lah ya kan tadi juga ininya ngebagi 2 terus gitu setengah setengah berarti bisa dong kita tentuin luasnya luasnya itu S sama dengan A per 1 dikurang R A nya 1 per 8 dibagi 1 dikurang R nya berapa setengah oke so it equals to 1 per 8 dibagi 1 per 2 ya 1 per 8 dibagi 1 per 2 ini kenapa gak bisa ya 1 per 8 gitu dibagi 1 per 2 1 per 8 kali 2 per 1 ya oke berarti jadinya 1 per 1 per 4 ya oke sama dengan 1 per 4 so luasnya adalah 1 per 4 satuan luas ataupun 1 per 4 unit tadi ya gitu aja cara menentukan luasnya so itu tadi ya pembahasan untuk 9.2 semoga boleh bermanfaat kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.